Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuk kepada pelajaran ke-12 Dengan judul mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Dari Taman Medara Jakarta Pusat saya akan bacakan ayat hafalannya Yang tertulis dalam Roma Pasal 12 ayat yang kedua Dikatakan demikian Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan sempurna Ayat hafalan ini merupakan satu kutipan yang sering diambil orang Untuk mengajarkan mengenai budi pekerti Dan disebabnya Rasul Paulus pada pasal yang ke-12 membuka ini Dengan mengatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Apanya yang serupa saudara Tetapi berubahlah katanya oleh pembaharuan budimu Kita harus ingat bahwa Paulus memberikan kabar ini kepada jemaat di kota Roma Khususnya kepada orang-orang Yahudi yang masih percaya dengan hukum Taurat Yang belum menerima kasih karunia Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa kitab Roma ini Tidak menunjukkan atau tidak berisikan Petunjuk bahwa penurutan seseorang itu datang secara otomatis Namun oleh karena ada apa? Ada hal-hal yang diulang Bahkan yang diikuti Setiap saat Bahkan dalam pasal 13 dan pasal 15 Paulus memberikan pendekanan yang kuat mengenai apa? Mengenai apa yang disebut dengan Pembenaran oleh iman Lalu dia juga mengekspresikan Tentang artinya hidup oleh iman Bagaimana seorang hidup oleh iman Dan bagaimana seorang dibenarkan oleh iman Sehingga pelajaran ini dibuka pada pelajaran hari Minggu dengan pelayananmu yang pantas Sedara masih ingat ketika Thalomo Kemudian Deborah Henok, Daniel Dan lain-lain Merupakan contoh yang Allah berikan Mengenai toko-toko yang hidup oleh iman Pada pembukaan hari Minggu Dikatakan paragraf kedua Bagian pertama dikatakan begini Sebagai permulaan Iman bukanlah pengganti penurutan Seakan-akan iman telah membatalkan kewajiban kita Untuk taat kepada Tuhan Hukum moral masih berlaku Hal itu diterangkan Bahkan dipertegas dalam perjalanan baru Dan tidak ada indikasi yang diberikan Bahwa akan mudah bagi orang Kristen Untuk mengatur hidupnya dengan hukum moral itu Perjalanan baru sangat menekankan Dan sekali lagi Meempasis bahwa Hukum moral masih berlaku Itu merupakan apa? Suatu tanda bahwa seorang mengikut Kristus Bahkan dikatakan bahwa sama seperti pada zaman dahulu kala Ketika orang Kristen atau orang Israel mempersembahkan korban bakaran Maka mereka harus mencari korban yang tidak cacat Korban yang sempurna Bahkan korban yang benar-benar nomor satu Nah orang Kristen pun diperintahkan untuk mempersembahkan tubuh mereka Sebagai persembahan yang hidup pada saat ini Melalui apa? Judulnya Hari Minggu Pelayananmu yang pantas Jadikan tubuhmu Jadikan pribadimu Jadikan hatimu Jadikan dirimu Sebagai korban yang hidup Meskipun Dikatakan sih Tidak satu pun dari kita yang tak bercelah Namun kita berusaha untuk hidup apa? Hidup sebaik dan sesetia mungkin Bahkan kutipan dalam paragraf kelima bagian akhir Pelajaran Hari Minggu dikatakan Kehidupan Kristen bukan berarti berdiam diri Tetapi harus bergerak maju Apa yang baik kepada apa yang lebih baik Ketika seorang Kristen sudah baik pada saat dia menjadi Kristen Mengikuti Yesus Maka itu harus menjadi apa? Lebih baik Sehingga pelajaran berikutnya itu pelajaran hari seni dikatakan Untuk Kristen yang baik kita harus bisa berpikir bijaksana Apa maksudnya? Berpikir bijaksana artinya menerapkan kasih tersebut Berpikir bagaimana saya menerapkan kasih Yang diajarkan oleh Yesus Kristus Bahkan dalam kursus terbaca Roma pasal 12 ayat 3-21 Maka intinya dikatakan bagaimana kita menyatakan kasih kepada orang lain Jawabannya kasih yang bagaimana? Kasih agape Bagaimana saya menerapkan hal tersebut? Rasul Paulus mengatakan Karena kasih menggambarkan tagiat Allah Dan kasih merupakan Allah itu sendiri Maka kita pun harus apa? Harus menerapkan kasih itu Sama seperti Allah mengasihi kita Saya akan baca satu kutipan dikatakan begini Paragraf keempat Di sini Paulus menunjukkan bagaimana kasih dinyatakan dalam cara yang praktis Satu prinsip penting di sini Dan itu adalah keranaan hati pribadi Kemauan untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Kemauan untuk mendahului dan memberi hormat Untuk tidak menganggap dirimu pandai Dan dikatakan apa? Untuk memikul kuk yang kupasang Dan belajarlah kepada aku Kata Yesus Dengan kata lain Orang Kristen harus penuh merendahkan hati Dan mengikuti teladan yang Allah telah berikan Yang Yesus telah berikan kepada kita semua Sehingga kita akan bisa menjadi apa? Pribadi-pribadi Yang bisa Mengimplementasikan kasih Kepada semua orang Lalu Rasul Paulus juga mengajarkan Dalam Roma Pasal 13 Sebagai orang Kristen Ketika kita berbuat kasih kepada orang lain Maka kita pun harus menghormati apa? Pemerintah Bagaimana caranya? Kita harus menghormati mereka Rasul Paulus mengatakan Boleh jadi banyak hal-hal Kebijakan yang dibuat pemerintah itu salah Namun Rasul Paulus katakan Selama kebijakan mereka itu benar Maka kita harus menghormati mereka Bahkan dikatakan kita harus di warga negara yang baik Kenapa saudara? Karena kita adalah Pengikut Kristus Dan yang paling penting dikatakan Pemerintah merupakan wakil Kristus Di dunia ini Saya akan bacakan kutipan paragraf ke Tiga bagian B Orang Kristen haruslah memberikan dukungan yang loyal Kepada pemerintahan sejauh Itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Kita harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati Dan penuh doa Dan dengan nasihat orang lain Sebelum memulai sesuatu Yang menempatkannya bertentangan dengan penguasa yang ada Artinya apa? Kita harus loyal Kita harus menghormati pemerintah Sama seperti kita menghormati Allah kita Selama itu masih cocok Dan tidak berkeberangan dengan apa yang Tuhan katakan Sehingga ketika kita menghormati pemerintah Maka kasih yang tadi kita telah implementasikan Akan boleh mereka lihat Bahkan dikatakan Pada pelajaran hari Rabu Setelah itu kita harus saling mengasihi Kenapa saudara? Roma 13 ayat yang ke-8 mengatakan Janganlah kamu berutang Berutang apa-apa kepada siapun juga Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi Sebab barang siapa mengasihi sama manusia Ia sudah memenuhi Hukum Taurat Seperti yang Yesus ajarkan di Dalam hotbas bukit Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat Menunjukkan bahwa kasih harus menjadi kuasa Yang memotivasi semua yang kita lakukan Karena hukum Allah saling apa? Salingan tabiat Allah Dengan kata lain Hukum moral masih terus ada Paragraf ke pertama Hal Rabu bagian B dikatakan Hukum moral masih tetap berlaku Karena sekali lagi Itu menunjukkan dosa-dosa Dan siapa yang akan menyangkal realitas dosa Artinya apa? Hukum moral tidak pernah hilang Artinya hukum pertama sampai ke-10 Tetap ada Dari dulu hingga saat ini Bahkan itu dikuatkan oleh Paulus Ketika Paulus menulisnya Dalam pelajaran ini Bagaimana kita berhubungan satu sama lain Ingat Hukum moral itu apa? Hukum 1 sampai 4 lah Hukum Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap pikiranmu Hukum ke-5 sampai hukum ke-10 dikatakan Kasihilah Salmanusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Dan itulah perintah yang saling mengasihi yang dibuat Nah setelah itu kita lakukan apa yang terjadi? Hari Kamis dikatakan Sekarang adalah keselamatan kita Tugas kita memantulkan tabiat Kristus Tugas kita menuruti kendaknya Dan tugas kita dikatakan apa? Menjadi pribadi yang mengikuti teladannya Dikatakan apa? Roma 13 ayat 11 pada garam pertama dikatakan Hal yang harus kamu lakukan Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang Yaitu bahwa saatnya telah tiba Baik kamu untuk membangun dari tidur Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat Baik kita daripada waktu kita menjadi Pertaya Artinya apa? Ketika kita dibangunkan Kita sudah percaya Namun kadangkala kita jatuh Kadangkala kita berbuat Hal-hal yang berdosa Dan Paulus katakan Sekarang kita bangun dari tidur Artinya apa saudara? Bangun, bangkit Kenapa? Karena sekarang adalah keselamatan kita Apa syaratnya? Mengikuti tabiat Yesus Memantulkan tabiat Yesus Dan yang paling penting dikatakan Turuti hukumnya Satu kutipan disini dikatakan Meskipun idealnya Yudaisme Dan berdian lama masih melekat kepada banyak orang Namun kasih karunia Itulah yang kita butuhkan pada saat ini Bahkan dikatakan Ketika saya sudah menerima Kristus Maka saya harus menurunkan tabiatnya Menurut hukum Dan bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Melalui kasih yang kita terapkan Kita sama-sama tunduk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Berkati hambamu Berkati sekolah sahabat ini Berkati para pemirsa Dan biarlah perjalanan ini berkat Dari kami semua Dengarkan sempurnakan doa kami Yang jauh dari sempurna ini Ampungan dosa kesalahan kami Dalam Yesus yang berdoa Amin Dan biarlah perjalanan ini berdoa